Halo sobat biota selamat datang di zona sekolah Materi ke delapan bab sistem endokrin atau sistem hormonal Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mulai dari Mengenal kelanjar endokrin, macam-macam kelanjar endokrin Mekanisme feedback pada sistem endokrin Hormon nafsu makan, termoregulasi dan osmoregulasi Mekanisme hormon regulasi yang berkaitan dengan darah Serta hormon pertumbuhan dan juga hormon stres Nah untuk materi kali ini kita akan mempelajari materi mengenai Hormon pembentukan sel sperma dan hormon determinasi seks Nah kita akan bahas satu persatu oke Simak baik-baik sob Kita mulai bahas dari hormon pembuatan sel sperma terlebih dahulu Masih ingat gak sob? Organ apakah ini? Ini adalah testis Testis merupakan organ yang berperan sebagai organ reproduksi Sekaligus juga sebagai kelanjar endokrin Atau kelanjar hormonal ya Nah untuk sebagai organ reproduksi Testis ini dapat menghasilkan gamet jantan atau sel sperma Sementara itu kalau sebagai kelanjar endokrin Testis ini tersusun atas sel-sel yang diantaranya mampu menghasilkan hormon reproduksi Yaitu salah satunya testosteron Nah sob penting diketahui nih Bahwa hormon-hormon yang terlibat dalam spermatogenesis atau pematangan sel sperma Itu meliputi yang pertama GNRH Atau gonadotropin relasing hormon Yang dimana disekresikan oleh hipotalamus Nah kemudian ada juga gonadotropin yang disekresikan hipofisis anterior Nah gonadotropin ini bisa dibedakan menjadi FSH dan juga LH Kemudian setelah itu ada juga testosteron dan juga inhibin Nah untuk mekanisme dari hormon-hormon ini itu sebagai berikut sob Dimulai saat laki-laki sudah masuk pada masa pubertas ya Maka hipotalamus itu akan sekresikan GNRH secara berkala Nah dimana hormon ini akan mendorong hipofisis anterior untuk mensekresikan gonadotropin Yaitu dalam bentuk FSH dan juga LH Nah LH ini akan bekerja pada seledik Dan mendorong atau menstimulasi seledik untuk mensekresikan testosteron Nah hormon testosteron ini kemudian akan bekerja Salah satunya untuk menstimulasi spermatogenesis Atau pembentukan sel spermasob Caranya gimana? Yaitu dengan mendorong penempelan germinal sel Spermatozoa ke sel sertoli Nah di saat yang bersamaan FSH akan bekerja pada sel sertoli Dan mendorong sel sertoli untuk dapat memfasilitasi proses spermatogenesis Dengan cara sel sertoli ini akan berperan sebagai penyedia nutrisi selama proses spermatogenesis Nah gitu ya Nah terus sel germinal spermatozoa ini Yang akan nantinya mengalami proses pembelahan sel Kemudian juga didiferensiasi untuk bisa menghasilkan sperma yang bersifat fungsional Nah untuk detailnya gimana? Itu akan kita bahas nanti di kelas 12 sob Nah sob Tapi selain sebagai penutrisi proses spermatogenesis Sel sertoli ini juga bisa menghasilkan hormon inhibin Hormon inhibin ini akan disekresikan ketika jumlah sel sperma Yang dihasilkan itu sudah lebih dari 20 juta sel Per mililiter cairan sel spermanya Atau jumlahnya sudah melebihi dari cukup Nah kemudian hormon inhibin ini akan bekerja pada hipofisis anterior Untuk menekan sekresi dari FSH Tujuannya apa? Tujuannya supaya FSH tidak terus menerus menstimulasi sel sertoli Untuk memfasilitasi proses spermatogenesis Atau bisa dikatakan tujuannya supaya spermatogenesis itu tidak terus menerus dipicu Karena jika spermatogenesis itu terus dilakukan Maka justru nantinya sel sperma yang dihasilkan kualitasnya akan menurun sob Jadi gitu ya Mengapa inhibin harus menekan sekresi dari FSH Ketika jumlah sel sperma yang dihasilkan sudah lebih dari cukup Nah di saat yang bersamaan Ternyata testosteron ini juga dapat memicu feedback negatif sob Ke hipotalamus dan hipofisis anterior Itu ketika kadar testosteron yang dihasilkan sudah dari cukup Jadi ketika kadar testosteron itu sudah tinggi Maka testosteron akan menghambat hipotalamus untuk mensekresikan GNRH Sekaligus menghambat hipofisis anterior Untuk mensekresikan gonadotropin Nah tujuannya apa? Yaitu untuk menurunkan sekresi testosteron itu sendiri Atau mencegah sekresi testosteron yang berlebihan Dan juga sekaligus menjaga keseimbangan kadar testosteron di dalam tubuh Nah emangnya kenapa? Kalau testosteron itu berlebihan Jawabannya begini Jadi ternyata kadar testosteron yang berlebihan itu Justru dapat menyebabkan spermatogenesis itu tidak dapat disitimulasi dengan baik Itu kenapa? Karena kalau kadar testosteronnya tinggi Sudah dikatakan tadi Itu akan menjadi stimulus yang menghambat sekresi GNRH Dan juga gonadotropin Jadinya kalau testosteron tinggi itu tidak akan terjadi proses spermatogenesis Nah jadi gitu ya sob Hormon-hormon yang berperan dalam spermatogenesis atau pembuatan sel sperma Selanjutnya kita akan bahas hormon-hormon yang berperan dalam determinasi seks Atau penentuan jenis kelamin Tapi sebelum itu For your information sob Channel ini memiliki bab konten diantaranya Zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling Channel ini dalam tahap pengembangan Maka akan sangat berharga bagi kami Jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang Minimal dengan cara mensubscribe channel ini Jadi please pour subscribe now Nah Sobat Biota Pernah gak nih bertanya-tanya mengapa secara biologis Makhluk hidup itu khususnya manusia dapat dibedakan menjadi individu laki-laki dan individu perempuan Nah jawabannya Karena salah satu perbedaannya adalah Adanya perbedaan pada gonosom atau kromosom kelamin Jadi untuk individu laki-laki itu memiliki gonosom atau kromosom kelamin berupa XY Sementara itu individu perempuan memiliki kromosom kelamin berupa XX Nah kromosom Y pada laki-laki ini itu mengandung gen yang disebut dengan gen SRY Gen SRY ini ternyata berperan penting nih Dalam proses penentuan jenis kelamin atau determinasi seks Selain itu juga Hormon testosteron juga akan berperan dalam proses determinasi seks Nah untuk detailnya itu seperti ini sob Nah sebelumnya penting diketahui nih Bahwa pada saat embryonik Gonat pada manusia itu sifatnya bipotensial Bi artinya dua Potensial artinya potensi atau kemungkinan Ini dikarenakan gonat pada manusia hanya memiliki dua kemungkinan Untuk berkembang menjadi testis Atau berkembang menjadi ovarium Jadi laki-laki atau jadi perempuan ya Nah gonat bipotensial ini juga memiliki dua saluran Yaitu duktus wolfian Atau yang akan berkembang menjadi saluran reproduksi laki-laki Dan juga duktus mulerian Atau yang akan berkembang nantinya menjadi saluran reproduksi betina Nah salah satu dari kedua duktus tersebut nantinya akan dihambat perkembangannya Demikian juga gonat bipotensial juga akan nantinya diarahkan untuk berkembang menjadi testis Ataupun jadi ovarium ya Nah terus yang mengarahkan itu apa? Yaitu gen SRY ini Jadi gen SRY inilah yang akan menjadi penentu perkembangan gonat bipotensial Apakah akan menjadi calon laki-laki ataupun perempuan Nah sob kemudian gen SRY ini itu nantinya akan diterjemahkan menjadi protein SRY Atau nama lainnya adalah TDF Testis Determining Factor Artinya berarti gen SRY ini akan mengarahkan gonat bipotensial Untuk berkembang menjadi testis Atau jadi gonat jantan Nah sob di testis itu kan ada sel leidik dan juga sel sertoli ya Berarti ketika protein SRY atau TDF ini mengarahkan gonat bipotensial jadi testis Maka nantinya akan dihasilkan hormon testosteron Yang dimana dihasilkan oleh sel leidik ya Dan juga AMH Atau antimurelian hormon Yang dihasilkan oleh sel sertoli Pada testis embryo Nah sob testosteron ini nantinya akan memengaruhi atau mendorong perkembangan diktus wolfian Menjadi saluran reproduksi laki-laki Seperti pas deferens Pastikula Sampai skrotum Nah kalau AMH Ini akan menghambat perkembangan diktus melerian menjadi saluran reproduksi betina Jadi jelas ya Keberadaan dari gen SRY ini Akan mendorong perkembangan gonat bipotensial menjadi testis Dan juga dibantu oleh hormon-hormon testosteron Serta AMH Untuk mendukung perkembangan saluran reproduksi laki-laki lain Nah sekarang kita lanjut Kalau di perempuan itu kan Chromosomnya XX Artinya perempuan ini tidak memiliki kromosom Y Tidak memiliki kromosom Y itu berarti Tidak memiliki gen SRY Nah kalau tidak ada gen SRY Maka tidak akan terbentuk protein SRY atau TDF Berarti gonat bipotensial itu akan diarahkan untuk membentuk ovarium Bukannya testis ya Nah selain itu Kalau tidak ada TDF Kemudian gonat bipotensialnya itu tidak diarahkan membentuk testis Berarti Tidak ada sel ledik dan juga sel sertoli Nah artinya Tidak dihasilkan hormon testosteron Dan juga tidak dihasilkan AMH ya Nah karena Tidak ada AMH Berarti duktus meleriannya akan diteruskan berkembang Untuk jadi saluran reproduksi wanita Seperti oviduk, uterus, dan juga vagina Nah kemudian karena Tidak adanya testosteron Berarti duktus volvian juga akan terdegradasi Atau akan hilang Dengan demikian Kalau tidak ada gen SRY Maka hal itu akan mendorong perkembangan gonat bipotensial Menjadi ovarium Sekaligus memfasilitasi perkembangan duktus melerian Menjadi saluran reproduksi pada wanita Nah jadi gitu ya Untuk determinasi seks Semoga apa yang saya sampaikan Mulai dari Hormon spermatogenesis Sampai hormon determinasi seks Tadi itu bisa dicernak Berfungsi dan hidup Buat sobat biota semua Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya Serta video pembelajaran lainnya Jadi see you next video sob Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya